Pernahkah kita berpikir bahwa ternyata dalam perjalanan menuju Allah ada perampok-perampok kebaikan kita? Ada orang-orang yang membawa kebaikan banyak, kebaikan yang penuh dengan keikhlasan, ketaatan yang penuh dengan tuntunan, tapi ternyata semuanya habis. Tapi hati-hati, amalan yang sudah diterima masih bisa hilang dari tangan kita. Dalam hadis yang diwetkan Imam Muslim, dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu beliau berkata kepada mereka, Atadruna manil muflis, kalian tahu gak siapa orang yang pahilit itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Mungkin pandemi ini mempertontonkan kepada kita banyak orang-orang yang bangkrut dan gulung tika. Para sahabat ketika ditanya, maka mereka menjawab sesuai dengan pengatuhan mereka. Mereka mengatakan, Al-Mufli Sufina, Man la dirhamalahu wa la matah. Kalau orang yang pahilit di tengah-tengah kita, ya Rasulullah, alaikassalatu wassalam, ya Rasulullah. Maka dia adalah orang yang tidak punya cash dan tidak punya aset. Habis semuanya. Itu orang bangkrut. Ya. Lalu beliau mengarahkan pemahaman para sahabat ini kepada sesuatu yang lebih baik dan benar. Agar kita tidak terus berpikir tentang dunia. Agar kita tidak terus sibuk membangun dan membangun, yang ternyata semua akan kita tinggalkan. Yakin. Kita akan meninggalkan semuanya. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Walakin al-muflis min ummati. Akan tetapi orang yang pahilit dari ummatku, Tapi orang yang pahilit dari ummatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi teranjang. Tidak ada pakaian yang dia kenakan. Tidak ada alas kaki yang dia pakai. Dia digiring kepada masyar. Tapi dia datang membawa pahala yang banyak. Orang baik dia ini. Dia bawa pahala sholat. Ingat. Sholatnya ikhlas. Sholatnya sesuai dengan tuntunan. Dia datang dengan pahala sodakohnya. Berarti sodakohnya ikhlas. Oleh karena itu dapat pahala. Dan dia datang dengan pahala puasa. Bukan puasa asal-asalan dia. Dia benar-benar berpuasa selama Ramadan. Puluhan tahun dia puasa. Puluhan tahun dia sodakoh. Sampai mati dia tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan mungkin dia ada sholat malam. Ada sholat sunnah yang dia kerjakan. Dia bawa itu pahala. Dalam bayangan dia. Surga di depan dia. Dia punya hitung-hitungan. Tapi ternyata. Dia lupa. Bahwa ada perampok-perampok kebaikan yang dia bawa itu. Dia datang membawa pahala yang besar. Tapi dia punya kesalahan sama orang lain. Jangan berpikir hanya baik antara engkau sama Allah Azza wa Jal sahaja. Dia pernah membuli pulan. Dia pernah mencaci maki pulan. Dia pernah menghina pulan. Dia juga punya dosa menuduh saudaranya berzina. Menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Dia pernah mengambil hartanya untuk kebaikan. Dia datang juga pernah berubah hadha. Pernah memukul pulan. Ada yang pernah membunuh saudaranya atau memerintahkan saudaranya untuk dibunuh. Maka pengadilan hari kiamat akan ditegakkan. Orang-orang yang pernah di volimi. Ingat. Kalau kita punya kevoliman yang sudah kita lakukan dahulu. Tadkalah kita SMA. Setelah kita balik. Ketika kita kuliah. Atau tadkalah kita muda. Jangan berpikir engkau dengan banyak sholatmu. Dengan banyak puasamu. Dengan banyak saudakohmu. Itu tertutupi. Mereka akan datang. Kalau orang-orang yang kita volimi banyak. Mereka akan berbondong-bondong menuntut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang mengatakan. Ya Rabbi nih. Pulani. Yang soleh katanya. Yang banyak puasanya. Yang banyak sholatnya. Yang banyak sodakohnya. Dia pernah menghina aku. Ya Allah. Hari itu gak bawa uang dia. Maka kebaikan dia diberikan sebagian. Sesuai dengan kevoliman yang dia lakukan. Terus dibagikan. Bagaimana kalau yang di volimin. Adalah seribu orang. Karena dia seorang pemimpin. Bagaimana kalau yang di volimin. Adalah satu juta orang. Karena dia menjadi penguasa pada waktu itu. Bos di perusahaan. Kepala di satu tempat. Hati-hati. Anak buahmu datang menuntutmu pada hari kiamat. Karena kedoliman yang dilakukan. Atau engkau. Sebagai kepala security. Atau apapun. Sehingga kebaikan orang ini habis. Dia sholat capek. Dia sodakoh banyak. Habis. Nol. Tapi ternyata. Masih ada yang menuntut. Mengatakan. Ya Rabbi. Dia juga pernah membolimin aku. Dilihat. Pahalanya sudah habis. Kita punya pahala sholat jumat insya Allah. Jangan sampai diambil sama orang lain. Kita punya pahala Ramadan. Kemalian puasa. Jangan sampai habis pahala itu. Tadkala pahala itu habis. Dosa orang yang kita volimin. Itu diambil. Dan ditimpakan kepada orang yang membolimin ini. Ahibatifillah. Kemudian kemana orang soleh ini. Kemana perginya orang yang taat kepada Allah ini. Orang yang menjaga hubungannya dengan Allah. Yang taat dengan aturan agama. Tapi dia lupa. Bagaimana menjaga hubungan dengan manusia. Thumma turiha finnar. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Na'udhu billahi minnar. Rasulullah s.a.w. bersabda. Bahwasanya Allah azza wa jala kelak pada hari kiamat. Dia akan benar-benar menegakkan keadilan. Maka diperintahkan kepada seorang yang menyuruh. Mengatakan. Yuna dihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man kurbni. Allah menyeru kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Dan suara Allah akan didengar sama yang jauh dan dekat. Sama. Apa kata Allah azza wa jala. Ana'l malik. Ana'l dayan. Akulah raja. Akulah pemberi balasan. La'yan bagi li'ahadin min ahlil jannah. Nggak boleh. Penghuni surga masuk surga. Sedangkan satu penghuni neraka masih punya hak atas dirinya. Nggak bakal antu masuk surga. Kalau ada penghuni neraka yang punya hak atas diri antu. Mungkin dia orang salah memang. Dia pantas masuk neraka. Tapi engkau tidak akan masuk surga. Sampai diambil hak darimu untuk dia. Begitu pula penghuni neraka nggak akan masuk neraka. Sampai diambilkan hak. Kalau ada penghuni surga yang akan masuk surga. Masih punya hak atas penghuni neraka. Maka ahibatifillah. Allah mengatakan. Kami akan letakkan timbangan keadilan. Tidak ada satupun yang dizalim. Sampai jumpa di video selanjutnya.